Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, SMK Negeri 2 Kota Jambi melaksanakan penyembelihan hewan kurban sekolah tersebut. Sebanyak dua ekor hewan kurban dilakukan pemotongan. Dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Sekolah Mendengah Kejuruan Negeri 2 Kota Jambi melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bertempat di lapangan sekolah pada Senin pagi 11 Juli 2022. Sebanyak dua ekor sapi menjadi kurban di tahun ini dari peserta para guru SMK Negeri 2 Kota Jambi. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Jambi, Sujono menyampaikan bahwa tujuan diadakannya penyembelihan hewan kurban ini untuk meningkatkan silaturahmi antara guru-guru dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah tersebut. Ketua pelaksana penyembelihan hewan kurban di tahun ini mereka melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini yang mesti kita berikan kepada masyarakat sekitarnya. Ketiga adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Maha Tuhan. Sementara itu, ketua pelaksana penyembelihan hewan kurban, Yusuf, menyampaikan bahwa nantinya hewan kurban tersebut akan dibagikan diantaranya kepada sepertiganya orang yang berkurban, sepertiga kepada fakir miskin, dan sepertiga jah sebagai hadiah. Ya Alhamdulillah, kurban pada tahun 1943 jiriah ini, SMPK2 sudah dianggap oleh para sekolah, dari-dari dua ekor sapi untuk 14 orang peserta kurban, dan kemudian dipotong pada harian kedua, yaitu pada tanggal 11 hari ini, Tujjah, 14.43 jiriah. Ada pun pembagian kurbannya, tentunya untuk pertama kali dibagi tiga, sepertiganya untuk yang kurban, dan sepertiganya untuk wakil miskin, dan sepertiganya adalah untuk hadiah. Hadiah itu terjadi.